Intro Tapi kami tadi juga memberikan Updating kepada Bu Menteri Keuangan Bahwa untuk rumah sakit sumber waras Lahan ini Kebetulan masih Menjadi temuan BPK Dan kami Dita untuk menemukan tindak lanjut Dari BPK yaitu Menagih 191 miliar Potensi kerugian negara Yang tersebut Atau opsi kedua adalah Membatalkan transaksinya Dan tentunya seperti kita ketahui Bahwa ini terjadi sebelumnya Dan kita ingin Tidak menjadi polemik ke depan Jadi Saya ingin Sama-sama dengan nanti Pak Michael Di BPKD Dan juga Inspektorat Pak Zainal Mungkin lebih baiknya Karena ternyata di Binas Kesehatan Sudah menagih Tapi Sudah diberikan jawaban Bahwa Dari pihak yayasan Masakit sumber waras Tidak Tentunya Merasa Ada dasarnya Untuk membalikkan 191 miliar Jadi Posisinya Daripada deadlock Mungkin kami akan mengundang Atau kami akan berkunjung Kesana Untuk memastikan Kita bisa Menindaklanjuti Temuan BPKD ini Sehingga masalah Lahannya clear Dan Kita mungkin Bisa segera membangun Karena Rumah sakit ini Sudah lama ditunggu Ada penderita kanker Di DKI Dan kita bisa berong Sistema KPPU Tapi memang Harus diselesaikan Status Daripada tangannya sendiri Supaya clear and clear Pak ada tanda waktu Yang apa Dua opsi dari sumber waras Yang mana yang lebih untung Kami Bukan dalam Posisi untuk melihat Mana yang lebih untung Mana yang tidak Tapi kami hanya Menindaklanjuti Temuan Dari BPK Dan Follow up yang dianjurkan Direkomendasi oleh BPK Yaitu Satu Menagih 191 miliar Atau Membatalkan Pembelian Tangan tersebut Seperti kita ketahui Menagih sudah Dan sudah dijawab Tidak bersetia Membatalkan itu kan Tidak bisa sepihak Membatalkan itu harus Kedua belah pihak Dan Perjanjian itu hanya bisa Dibatalkan juga Lalu penyadilan Kalau seandainya Kedua pihak itu Tidak bersetakat Jadi Kami Rasa Daripada Menemuk Langsung Biar lupun Kita ingin Bertemu dulu Sama Yakyayasan Untuk mencari Tidak ketemu Agar Ini segera bisa Dibatalkan